Beberapa pesaik bola punya tips untuk saat berlatih. Salah satunya adalah pemain asing dari Semen Padang, Mamadou Elhaji. Back tangguh dari Mali ini punya caranya tersendiri untuk menempa stabilannya. Back andalan Semen Padang Mamadou Elhaji terlihat berbeda di antara rekan satu timnya setiap sesi latihan. Back asal Mali ini selalu mengenakan masker khusus atlet. Mulai pemanasan hingga sesi latihan teknik, Masker dengan tiga lubang sirkulasi udara, ia yakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Masa lebih enak, lebih segar, kayak kembali muda, lebih strong lah. Mungkin dapat dari mana pengetahuan masker itu? Itu dari dokter kita. Setelah mengenakan masker, Mamadou merasa kondisi fisiknya semakin optimal saat latihan game. Dalam tiga pertandingan Semen Padang di penyisian grup B, Mamadou selalu tampil penuh 2x45 menit mengawal pertahanan Kabau Sirah. Namun keberuntungan belum berpihak pada Semen Padang karena selalu kalah dalam adu penalti. Menghadapi Bali United di pertandingan terakhir, Mamadou akan tampil habis-habisan untuk menjaga peluang lolos ke babak delapan besar. Mohamad Hasanuddin melaporkan untuk NAD. Ya mungkin sedikit tips bagi Anda untuk bisa meningkatkan stamina, khususnya Anda yang suka berolahraga yang ada kaitan dengan lari. Pertama pada saat Anda berlatih, mungkin Anda bisa berlatih let's say 15 menit, kemudian tingkatkan menjadi 30 atau bahkan sampai 1 jam. Lalu kemudian cara kita bernafas ini harus diperhatikan. Karena kalau kita salah nafasnya, ini yang bisa menyebabkan adanya lactic acid atau yang disebut dengan asam laktat, sehingga bisa menyebabkan keram. Jadi cara bernafasnya itu adalah dari hidung, untuk keluar juga dari hidung. Jangan dari hidung, keluar mulut. Yang lebih parah adalah nafasnya lewat mulut, kemudian dikeluar lewat mulut. Itu yang bisa disebut dengan namanya hyperventilation. Oh, makanya kalau orang pengaturan nafasnya, orang menghirup dari hidung, dikeluarkan dari hidung. Makanya kalau medjim itu suka dikasih tahu, kalau kontraksi ototnya atau pada saat menarik, itu nafasnya ternyata berpengaruh juga ya? Betul, betul-betul sekali. Mind and muscle contraction. Baiklah, dari informasi dari dunia olahraga, kita beralih ke informasi lainnya yang tidak kalah hangat.